Ilmu Farmasi dan Botani yang dicatat dalam Al-Jamifil Al-Adhuyata, Al-Mufradar. Buku ini terdiri dari 1.400 tumbuhan obat yang diidentifikasi dan dideskripsikan dengan rinci, termasuk nama-nama lokal, sifat-sifat farmakologis, dan indikasi penggunaannya. Dari sekian banyak ramuan obat yang dituliskan dalam kitab tersebut, 300 ramuan obatnya merupakan murni penemuan Ibn al-Baitar melalui penelitian panjang. Abu Muhammad Abdallah, Ibn Ahmad, Ibn al-Baitar, Diyah al-Din, al-Malaki. Lahir pada tahun 1197 di kota Malaki, Andalusia. Sekarang Melila, Spanyol. Dan meninggal pada tahun 1248 di Cairo, Mesir. Warisan ilmiah dan kontribusinya dalam bidang farmasi, botani, dan pengobatan masih dihargai dan diakui sampai saat ini.